Kurang lebih berarti mungkin sekitar 2 minggu ya, telah berlalu. Nah yang juga sudah berlalu adalah Pilkada DKI Jakarta tanggal berapa terakhir? Kita ada berapa sih? Saya agak lupa ya, matematikanya ikutan lupa. Jangan terlalu sebut detail angka, pokoknya beberapa bulan yang lalu. April kalau tidak salah. Saya agak lupa juga, Pak. Yang pasti di sana kemudian pertarungan politik begitu keras terjadi, polarisasi begitu keras terjadi di masyarakat. Bahkan juga ujaran-ujaran kebencian itu juga terjadi dan masih terjadi di mana-mana. Nah, itu dia. Walaupun sudah lewat beberapa bulan pertarungan sudah selesai, namun kini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menemukan katanya sebanyak 60% penceramah di masjid-masjid masih memberikan ceramah terkait dengan tadi yang kamu bilang, ujaran kebencian pasca Pilkada DKI Jakarta. Jadi permusuhan atau kebenciannya masih tersisa ya sampai saat ini. Namun temuan BNPT itu dibantah oleh Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Kala juga menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia ini sudah mengatakan bahwa sudah ada selebaran kepada seluruh pengurus rumah ibadah umat Islam agar menyampaikan ceramah berisi pesan damai. Wah, saya tidak percaya itu. Tidak percaya kalau 60% benar saja. Iya, kita sudah anjurkan, kita sudah bikin edaran, mereka harus berbicara dengan kedamaian. Saya cek sama Dewan Masjid, tidak ada seperti itu. Saya juga berapa tempat, tidak ada. Bahwa ada 1-2 mungkin, tapi tidak 60%.